Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman perjalanan adalah cara mengenal Tuhan Alam sekitar orang lain dan juga di kita sendiri Dan perjalanan yang indah adalah ketika kita mampu berbagi Bukan menikmatinya sendiri atau bahkan menyombongkan muda Seperti yang akan kita bagikan ke teman-teman kali ini ketika kita melintas Dari Kecamatan Nadirjo Kabupaten Temanggung menuju ke Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Nah bagaimana perjalanan kita kali ini yuk ikuti terus video kami Tak lupa buat teman-teman yang masih selalu setia dengan channel kami Semoga anda semua senantiasa dilimpahkan kesehatan Dirimpahkan risiko yang barokah dan senantiasa dimudahkan dalam setiap beraktivitas Nah perjalanan kita kali ini Kita mulai dari Kumbul Jumbrit ya teman-teman Yang lokasinya sangat berdekatan dengan Hotel Sari Dewi Dan juga Taman Nasional Jumbrit Yang berada di Dusun Tegarjo Kecamatan Nadirjo Kabupaten Temanggung Yang termasuk salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Temanggung Nah ini kita sampai di pertigaan eksotis Yaitu pertigaan Jumbrit Dan kita masih terus melaju menuju ke Kecamatan Kejajar Sambil menikmati keindahan alam di Kabupaten Temanggung Nah di samping kanan ini ada Gapura Ini adalah Gapura pintu masuk ke Desa Canggal ya teman-teman Dan yang sebelah kiri kita ini adalah Res area Bambu Toyo Res area ini bergaya klasik Yang berada di lereng gunung Sindoro ya teman-teman Dengan ketinggian kurang lebih 2500 mdpl Dan tempat ini sering digunakan atau dimanfaatkan Oleh teman-teman pecinta wisata Yang melintas di kawasan jalur wisata Temanggung Menuju ke arah kawasan wisata Andieng Yang melalui Kecamatan Ngadirjo Yang berada di sisi barat laut gunung Sindoro ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau tadi ada Res area Bambu Toyo Di depan kita ini ada Res area lagi ya teman-teman Yaitu Res area Tegal Ombo Tapi Res area ini sudah berada di Kecamatan Candiroto Bisa kita lihat di sepanjang jalan ini terkadang ada yang sedang berhenti ya teman-teman Mereka ini berhenti karena sedang menikmati suasana Karena sebetulnya view dan pemandangan di tempat ini sangat mempesona Namun sayang ketika kami melintas sedang turun kabut ya teman-teman Jadi agak tertutup Tapi sebetulnya kalau cuaca sedang turun kabut begini malah enak sih Jadi suasananya terasa sejuk ya teman-teman Tidak begitu panas Tapi walaupun cuaca sedang cerah atau panas Kalau melintas di jalur seperti ini Pasti tidak akan terasa panasnya Nah di samping kiri kita ini ada tempat wisata Yaitu kampung atas awan ya teman-teman Kampung atas awan ini merupakan Res area juga Dengan pemandangan alam pegunungan kendil dan sindrol Dan lebih lengkapnya di Res area ini juga disediakan Womstay yang bertema nuansa alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah di samping kanan kita ini ada tempat wisata lagi ya teman-teman Yaitu si Bajak Grand Canyon Tempat wisata ini masih tergolong baru ya teman-teman Di wilayah Kabupaten Temanggung Atau lebih tepatnya di sekat perbukitan si Kendil Nah ini kita sudah mulai memasuki kecamatan Kejajar ya teman-teman Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kejajar merupakan kecamatan Kejajar merupakan kecamatan yang paling putara dan berbatasan langsung dengan 4 kabupaten sekaligus Yaitu Kabupaten Kabupaten Badang Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung ya teman-teman Sebagian besar wilayah kecamatan Kejajar merupakan dataran tinggi dieng Dan sebetulnya di kecamatan ini memiliki view atau pemandangan alam yang sangat mempesona dan eksotis ya teman-teman Tapi sayang sekali ketika tim kami melintas di tempat ini sedang turun kabut Malum kecamatan Kejajar ini berada di ketinggian antara 1336 mdpl sampai 2119 mdpl Nah di depan kita ini adalah Gapura Masuk Basecamp Pendakian Gunung Sindoro via Sikato ya teman-teman Wah view nya mantep mempesona dan bisa kita lihat disini pasti udaranya sejuk sekali teman-teman Syahdu karena kita memang ini berada di area Kebun teh Sikato Oke mungkin cukup ini dulu yang bisa kami sampaikan ya teman-teman Kurang lebihnya kami mohon maaf semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like dan kasih masukan buat kami Karena satu subscribe dan masukan dari anda semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang Salam sehat, salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh